Waktu dan tempat kami berikan kepada kakak Amas Saroni. Terima kasih teman-teman, selamat sore. Saya selaku bendara umum partai membantah apa yang disampaikan pimpinan KPK oleh Pak Alex Marwata terkait dengan aliran dana ke partai Nasdem. Saya sampaikan, dari tadi malam Pak Alex menyampaikan bahwa tersangka Pak Sahrul Yassin Limpo ada terkait aliran dana ke partai Nasdem. Sekali lagi, aliran dana ke partai Nasdem saya sebagai bendara umum DPP menyatakan membantah bahwa tidak ada aliran terkait yang disampaikan oleh Pak Alex Marwata. Saya selaku bendara umum tadi malam sudah mengecek langsung ke rekening partai resmi rekening partai bahwa kami tidak pernah menerima aliran dana dari informasi yang Pak Alex sampaikan yang kita sayangkan kenapa mengasumsikan langsung bahwa aliran tersebut ke partai Nasdem. ini sangat merugikan kami karena secara terbuka Pak Alex menyampaikan ini sebagai informasi yang diduga adalah aliran ke partai. yang saya sayangin lagi kenapa mesti kok seolah-olah penyampaian Pak Alex ini tendensius ke partai kami kenapa benci benar kok seolah-olah kita ini busuk banget ini adalah partai politik yang ada di republik ini dan pimpinan KPK waktu dalam proses pemilihan itu melalui partai politik ada lobby-loby di partai politik ada lobby-loby di DPR terkait dengan proses pemilihan yang akhirnya kita-kita di DPR memilih para pimpinan yang sekarang kita tidak pernah menyuruh ketua umum apalagi menyuruh pembantu presiden suruh korupsi dan dilakukan oleh Pak SEL adalah yang sekarang sudah tersangka kita hormati proses hukum yang ada di KPK dengan tersangka Pak Saharul Yasin Mimpu kita hormati proses hukum itu kita ikuti prosesnya tapi jangan seolah-olah menjustifikasi kita itu menyuruh seseorang untuk korupsi dan menyetorkan itu kepada kami ke bendahara partai politik tiga hari lalu saya sudah sampaikan tentang terkait isu ini dan saya sudah juga memberi klarifikasi secara resmi bahwa Pak SEL pernah mentransfer uang untuk bantuan bencana alam senilai 20 juta itu resmi maka itu saya sampaikan resmi bahwa benar menerima transferan untuk bantuan bencana alam dan bukan kita aja praksi nasda bukan semua partai politik yang ada di DPR memberikan bantuan yang nilainya besar kecilnya itu masing-masing pribadi tidak dipatok kita jangan selalu berburuk sangka pada hal-hal yang terjadi pada SEL sendiri yang sudah tersangka sekarang ini proses penegakan hukum berjalan kita dukung KPK melakukan penegakan hukum kepada Pak SEL lebih cepat diadili lebih baik supaya terang benderang pada proses yang dilakukan Pak SEL kan kalau teman-teman sudah lihat berapa penderimaan yang dilakukan oleh Pak SEL apa partai tahu enggak tahu tapi pada saat ada bantuan ada di sinyal diduga bahwa ada aliran seolah-olah ke partai kan ini menjustifikasi bahwa kita itu seolah-olah memberikan perintah untuk korupsi sayang seribu sayang partai kita dirugikan atas informasi yang dilakukan oleh pimpinan KPK Pak Alex Marwata kami mempertimbangkan untuk somasi Pak Alex Marwata dengan ucapannya kami mempertimbangkan kami sudah rugi di hadapan publik seolah-olah partai kami ini adalah partai korupsi yang diduga disebutkan terbuka oleh pimpinan KPK yaitu Pak Alex Marwata jadi begitu teman-teman bantahan saya saya tidak mau berasumsi jelek apapun kita dukung pendagakan hukum oleh KPK siapapun orangnya selama ini kami selalu dukung apa yang dilakukan atas kinerjanya KPK kita selalu dukung apa yang dilakukan KPK kita bangga ada KPK yang selama ini melakukan proses kerja dengan pencegahan yang luar biasa tapi kami juga tidak 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 dilakukan seolah-olah partai kami adalah partai korup mungkin itu dari saya teman-teman ada pertanyaan teman-teman jadi ada katanya transaksi yang masuk ke partai soal sumbangan pelansikan 5 DPW yang besarnya 24,9 juta sama transaksi sebesar 75 juta kalau yang itu bagaimana tangkapannya dari Nasdem ke DPW nah gini kita ini contoh ya kalau secara resmi mengatakan ke partai politik partai nasional maka itu kan harusnya resmi kebendahara kalau mau beri bantuan kebendahara partai langsung secara resmi ini kan seolah-olah bahwa memberikan bantuan untuk ABCD kita kan gak tahu nih ABCD ini atas perintah siapa kalau pun atas perintah SEL misalnya eh kasih uang ke untuk DPW ini belum tentu juga bantuan itu langsung kepada sana bisa aja nanti di belakang dibilang eh itu jangan ke DPW misalnya dia kamu gak ganti jangan ke DPW tapi karena perintah awalnya udah ke DPW seolah-olah jadinya ke DPW menurut catatan misalnya ini kan contoh siapa yang memastikan bahwa uang itu alirannya seolah-olah ke partai politik secara resmi saya pastikan partai politik saya sebagai bendaara tidak pernah menerima resmi atas bantuan bantuan itu ke kita kan gampang ngeceknya kedua ya sini ini ini saya Anissa dari Besikom sebelumnya mohon maaf agak di luar dari ini pak mau tanya soal kemarin pak Jokowi bertembelan pak ketum kita kira itu bahas soal apa ya pak terima kasih silaturahmi biasa aja kok gak ada yang serius terima kasih dan yang kedua apakah dengan ditetapkannya dua menteri atau dua menteri dari Nasdem ini menjelang pendaftaran KPU Nasdem akan berpeluang untuk menarik dukungan untuk Anies Pak Soedan dan juga Cahiman begitu terima kasih yang pertama gini teman-teman kalau dengan proses pendegangan hukum ada tindak pidananya itu tidak bisa lari tapi kalau sudah ada tindak pidana yang terjadi dan akhirnya seolah-olah bahwa ada rangkaian atau aliran ke partai politik yang belum tentu belum tentu ya masih diduga ada aliran dan belum tentu benar belum tentu juga gak benar tapi kalau sudah disampaikan ke ruang publik maka itu pasti menjadi politis terhadap partai kami kenapa? karena menjelang pemilu harusnya ada rangkaian yang memang harusnya tidak perlu di ruang terbuka disampaikan kenapa mesti seolah-olah partai kita dalam kondisi yang begini sekarang nih mendekati pemilu kita hargai proses pendegangan hukum yang ada tindak pidana korupsinya sangat kita hargai tapi kalau yang masih diduga pada aliran dana ke partai bahwa iya di rem-rem lah jangan seolah-olah kita ini busuk banget gitu kan ini semua adalah kita berdiri di partai politik di Indonesia ini semua ada elemen ada 9 partai politik disitu pimpinan komisioner KPK dipilih dari 9 partai politik yang ada di DPR jangan akhirnya kita seolah-olah kita ini lagi-lagi busuk banget seolah-olah ceritanya janganlah bahwa yang itu kan masih diduga saya sebagai benara umum saya pastikan tidak ada transferan resmi ke rekening partai politik yaitu kita partai yang kedua terkait dengan situasional dua partai eh dua menteri yang sudah kena yang satu di Kejaksaan satu di KPK ketua umum belum ada perintah untuk menarik diri dari pemerintahan Presiden Jokowi ketua umum konsen bahwa tetap mendukung Jokowi sampai masa akhir jabatan 2024 sekalipun tidak ada menteri di dalamnya itu perintah ketua umum jadi gak ada urusan pokoknya ketua umum tetap konsen adalah dukung Presiden Jokowi sampai masa akhir jabatan 2024 nggak ada ngaruh pokoknya tetap konsen Anies Imin tetap jalan pemerintahan tetap jalan gak ada yang berubah tetap sama dengan konsep yang ada cukup ya cukup terima kasih kalau gitu ya satu lagi ya ini Pak Hri dari Medkong minta tanggapan dari Nasden soal kasus jugaan pemerasan yang juga dilakukan oleh pembinaan KPK dalam hal ini Pak Fili Bahuri tanggapan Nasden seperti apa dan apakah perlu juga Nasden mendesak supaya Polda Metro Jaya memeriksa segera Fili Bahuri itu yang jawab nanti polisi bukan saya silahkan teman-teman tanyain ke Pak Kapolri atau ke Pak Kapolda Metro itu lagi kita pertimbangkan lagi kita pertimbangkan secara hukum apa yang mesti kita lakukan lagi kita pertimbangkan apakah perlu kami mensomasi pimpinan KPK yaitu Pak Alex Marwata atau tidak lagi dipertimbangkan gitu ya teman-teman terima kasih ya terima kasih terima kasih terima kasih